Halo, selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran komputer kelas 6. Hari ini, Payus akan memberikan video tutorial cara mengerjakan tugas Microsoft PowerPoint. Seperti yang sudah disampaikan minggu lalu, tugas kalian adalah mengerjakan Microsoft PowerPoint halaman 3-4. Slide yang dikerjakan yaitu slide pertama dan slide keempat, dua slide saja. Payus akan memberikan video tutorialnya, kalian tinggal ikuti saja, jadi kalian bisa sambil mengerjakan sambil menonton video ini. Biar tidak melakukan waktu, kita langsung lanjut membuka Microsoft PowerPoint. Kemudian, kita klik di sini, pilih, mengenal, laboratorium. Kalau sudah seperti ini, kita drag ke atas dengan cara arahkan mouse kalian ke garis luar, objek, kemudian ditekan, tarik ke atas. Oke, saja, kita klik ke atas. Oke. Juga, yang di bawah ini, kita ketik di sini adalah nama kalian. Dibuat oleh siapa? Nama, yusreal. Kemudian, nama sekolah. Oke. Oke, ya. Kemudian, kita drag ke bawah. kita drag ke bawah, sudah cara dragnya gimana pak cara pindahinnya, jadi kamu klik dulu objeknya, kemudian kan disini ada garis tepinya nih, gitu kan lalu kita bisa pindah oke kemudian kita masukkan gambarnya, gambar laboratorium, gambar tersebut sudah payus kirim lewat agenda sekolah juga, ada di google drive jadi kalian bisa download langsung atau kalian bisa cari sendiri di google, oke, payus sudah sediakan gambar-gambarnya, jadi kalian tinggal download, lalu kalian masukkan gambar-gambarnya, oke setelah ini kita akan masukkan gambarnya, pertama klik insert disini kemudian pilih picture jadi klik insert, kemudian picture, kalau di tampilan payus disini ya, perlu ada dis device, kalau di kalian nunggu langsung muncul pun gak masalah, oke berbeda tapi gak beda jauh gitu klik insert, picture kalau dari payus, klik dis device kalau kalian mungkin langsung muncul sama seperti ini kan lalu kalian cari gambar yang tadi kalian download kalau payus, sudah payus pindahkan ke dataday, kemudian sharing kalau kalian mungkin di download ya device ke dataday, sharing device sudah pindahkan ke folder ini gambar-gambar yang sudah kalian download juga yang sudah payus gerimkan pertama lab 1 kita klik objeknya kita pilih maksud gambarnya klik insert nah, sudah muncul kita kecilkan kecilkan lalu kita drag untuk dragnya itu mudah cukup tekan aja gambar yang ada di bagian tengah oke lanjut kita klik insert lagi kita ulangi lagi klik insert picture lalu otomatis dia akan muncul ke folder terakhir gitu ya langsung kita langsung pilih lab 2 klik gambarnya pilih insert kemudian ini dikecilkan lagi oke pindahkan bentuknya zigzag oke kalau sudah kita lanjut lagi klik insert kemudian picture this device lab 3 klik insert kita kecilkan lagi op terlalu kecil juga nah pindahkan kemudian kita ulangi lagi insert picture this device kalau dari kalian mungkin langsung insert picture langsung muncul oke klik pilih disini lab nya oke kita kecilin lagi nah kemudian kita ulangi lagi gambar ke 5 oke kita kecilkan pada disini nah oke sudah selesai oke kemudian kita lanjut membuat slide kedua yaitu slide keempat disini bagian ini jadi yang kita buat hanya ini slide pertama dan slide keempat oke pertama dan slide keempat mengenai laboratorium komputer disini laboratorium komputer kita klik home kemudian new slide next slide kita pilih yang title only jadi klik home disini ada new slide klik pilih optionnya kemudian pilih title only oke kalau sudah disini kita langsung masukkan seperti yang ada di halaman 4 di slide keempat laboratorium komputer laboratorium komputer oke kemudian di bagian bawah ini kita ada textnya itu perlengkapan di ruang disini perlengkapan di ruang laboratorium komputer berarti kita tambahkan textnya kalian ikuti ya klik insert klik insert dan cari textbox jadi untuk menambahkan text lagi klik insert kemudian textbox kalau sudah klik sekali aja kalau di dua kali dia akan muncul seperti ini oke kemudian kita perlu ketik di perangkat yang terdapat di laboratorium laboratorium komputer kalau seperti ini kita cukup lebarkan saja yaitu di bagian ini titik bagian kanan ya klik drag tarik tulisannya di sini perlengkapan di ruang laboratorium komputer aduh perlengkapan di ruang laboratorium komputer kemudian kalau sudah kita drag kita taruh di bawah bagian ini aja cukup simple kemudian lanjut kita akan masukkan gambar gambar itu perangkat perangkat komputer jadi kita langsung klik insert kemudian picture this device lalu kita pilih di sini gambarnya kita drag lagi oke kita di sini ulangi lagi insert picture this device pilih gambar kedua kita kecilkan lagi seperti ini kita ulangi lagi terus sampai ada 7 gambar insert picture this device mungkin kalian bisa ikuti aja cara pajis di sini sambil kalian mengerjakan sambil nonton gitu oke disini insert kemudian picture this device tulangi gambar keempat mouse oke nanti langkah terakhir adalah kita akan membuat textbook di bagian bawah dan desainnya udah cukup kita ulangi lagi disini ada kemudian lanjut masukkan gambarnya lagi disini ada printer oke kita kecilkan gambarnya yang sudah Pak Yus kirimkan saja pokoknya ya lupa kok Pak Yus sama kursi gak ada Pak iya cukupin aja karena Pak Yus ini ada perlengkapan dari komputer yaitu hanya komputer perangkat-perangkat komputer oke kita ulangi lanjut lagi kita selesaikan disini scanner kecilkan cara kecilkannya gimana Pak disini ada titik-titiknya kita titiknya di bagian ini untuk kecil drag tarik untuk mengecil oke kita ulangi lagi insert picture kemudian dis device disini terakhir speaker oke drag tarik ke bawah oke nah kalau di kalian juga sudah selesai memasukkan gambar-gambarnya berarti langkah selanjutnya adalah kita masukkan textnya cara memasukkan textnya klik insert kemudian textbox insert kemudian textbox ya textbox kita sudah klik sekali nih misalkan gini kita klik insert kemudian textbox ini sudah muncul atau dari kalian adalah disini klik insert kemudian textbox klik sekali aja oke lalu kalian klik disini nah lalu kita ketik di cpu oke kita pindahkan ini kita drag kecil karena dia masih cpu jadi kecil kita drag aja bisa sampai apa sampai cursor kita berubah menjadi ini arrow-nya seperti ini baru kita bisa tekan baru kita bisa pindahkan oke kita ulangi lagi insert kalau textbox klik sekali klik sekali aja lalu kita klik disini bagian bawah karena kita ingin letakkan di bagian bawah kita klik nah lalu kita ketik di word oke kemudian kita ulangi lagi insert textbox kita klik di bawahnya monitor oke kita ulangi lagi insert textbox textbox klik di bagian bawah gambar lalu ketik masukkan informasinya itu mouse kita ulangi lagi insert textbox klik sekali aja disini adalah printer oke insert textbox klik scanner oke terakhir insert kemudian klik textbox klik disini nah kemudian disini adalah speaker oke sudah selesai kita klik keluar aja nah jadi sudah selesai ini slide pertama dan slide kedua yang ada di buku yang ada di slide keempat ini oke selesai langkah terakhir adalah kita buat desainnya kita klik design kita pilih disini karena yang sudah payus kirimkan adalah bentuknya adalah png atau vector jadi gambar kalian tidak ada background putih gitu kan gini nah kita pilih ini kalau kalian mau pilih yang lain boleh atau kalian pak saya dari pertama sudah pilih desainnya dulu baru aku ketik itu enggak masalah jadi kalian disini tiba-tiba tulisannya jadi apa tidak pas ya kita panjang aja lebarkan gini kalau misalkan bentuknya aku khusus seperti ini pak bisa kamu pindahkan ke bagian bawah atau kalian rapikan lagi atau kalian langsung lebarkan saja nah gini oke pada selesai jangan lupa disimpan klik file kemudian save us nah kalau dari kalian kan mungkin klik file save us kemudian langsung masuk ada foldernya gitu kalau dari payus ada browse nya mungkin ada yang berbeda atau ada yang sama dengan payus jadi klik file kemudian save us oke kalau dari payus klik browse disini nah kemudian baru simpan di tempat yang kalian yang kalau payus sudah buatkan foldernya jadi kalian tidak perlu mencari gitu seperti tadi kalau dari payus payus buatkan folder sdk santimor karena disini kelas 6 nah cara membuat folder gimana pak cara membuat folder kalian kalau di bagian ini kita disini ada new folder nah new folder ini baru kita akan membuat folder baru jadi kita bisa membuat oke disini payus ingin membuat folder jadi klik new folder ada kan muncul folder baru nih lalu kita ubah namanya disini mengenal laboratorium eh maaf ini aja deh microsoft powerpoint karena ini tugas seberapa powerpoint karena ada beberapa tugas yang menggunakan microsoft powerpoint kemudian kalau sudah kita klik open disini nah lalu ini kita ubah namanya disini mengenal laboratorium namanya nama microsoft powerpoint yang sudah kalian buat nama tugasnya namanya adalah mengenal laboratorium spasi nama spasi kelas nah itu aja nama spasi kelas mengenal laboratorium nama spasi kelas gitu ya sampai sudah buat seperti ini kita akan pilih save nanti di bagian atas ini kalian sudah melihat disini disini nah disini ada design kemudian up disini nah ini judul yang sudah kalian tugasnya sudah kalian simpan nanti di bagian atas ini ada mengenal laboratorium kemudian nama keman spasi kelas gitu ya kemudian cara mengirim tugasnya sama seperti mengirim tugas menggunakan mengirim tugas berupa gambar atau video tapi tugas ini kalian kirim berupa tugas itu microsoft powerpoint ya berbentuk ppt atau powerpoint gitu ya bukan gambar bukan video oke atau bukan foto kalian sedang mengerjakan bukan jadi kirim adalah powerpointnya saja oke selanjutnya pakis akan membuatkan video tutorial menggunakan handphone jadi ini kalau kalian punya laptop atau komputer ke brand selanjutnya kalau kalian hanya punya handphone pakis akan pakis membuatkan video tutorialnya oke tinggal ikuti kita kita lanjut next oke tadi kalian sudah belajar atau melihat atau mengikuti video pembelajaran menggunakan komputer nah kali ini pakis akan memberikan video tutorial menggunakan handphone jadi perhatikan baik-baik jadi pertama kalian download terlebih dahulu microsoft powerpoint di google playstore ya kalau sudah di download oke pertama kalian download dulu deh download dulu di google playstore microsoft powerpoint itu dari microsoft corporation oke kalau sudah di download kemudian buka microsoft powerpoint tersebut oke bisa akan beritahu cara bagian dari awal nah kalau ada tampilan seperti ini kita pilih masuk nanti yang di bagian bawah ini ya bagian bawah ini oke bagian bawah ini kita pilih masuk nanti kita klik oke kalau sudah muncul seperti ini nah kalau muncul seperti ini kita pilih berikutnya kemudian kita pilih jangan kirim data opsional ya jangan kirim data opsional ya jangan kirim data opsional karena kita belum mendaftar atau kita belum masuk pilih jangan kirim data opsional klik kemudian terakhir adalah lanjut tutup klik tutup ini nah kalau seperti ini kita buat tugasnya yaitu di bagian sudut kanan paling atas ini ya kalau sudah kita kalau sudah lihat kita klik ikuti saja kalian ikuti cara payus klik nah kalau seperti ini kita pilih presentasi kosong ya di klik saja akan proses proses nah kalau sudah seperti ini kita pilih mengerti lalu kita tinggal buat tugasnya yaitu seperti di halaman 3 dan 4 jadi slide pertama pertama mengenal laboratorium berarti kita klik disini klik 2 kali untuk menambahkan judul jadi klik 2 kali lalu kita ketik huruf besar mengenal laboratorium oke kalau sudah kita klik area luar ini klik saja nah dia akan zoom out kemudian kita klik lagi judulnya lalu kita pindahkan caranya klik kalau sudah seperti ini lalu kita tinggal tarik saja pindahkan kemudian yang ini kita klik ketik 2 kali ketik 2 kali lalu ketik disini dibuat oleh siapa nama ya nama kemudian enter nama sekolah stk nah kalau sudah kalau sudah diketik ya payus tunggu atau nanti kalian bisa pause saja kalau misalkan kalian belum selesai tapi payus sudah selesai di pause saja kalau sudah kita klik disini nah kemudian kalau sudah seperti ini kita klik bagian yang dibuat oleh ini klik ya di klik kemudian kita tarik ke bawah nah kalau sudah kita klik bagian luar itu klik area luar luar ini kertas ini klik nah kemudian kita masukkan gambar yang sudah payus kirimkan yang sudah kalian download di google drive dari link yang payus kirim jadi klik bagian ini disini ada gambar icon picture ya disini yang payus beri informasi ini penunjuk nah kita klik lalu kita cari foldernya kalau dari payus kalau kalian baru download biasanya langsung ada di undo atau kalian bisa langsung disini gambar baru-baru ini jadi kalau kalian baru banget download atau ya simpan dia sudah ada disini oke atau kita pilih disini payus sudah buatkan nanti kalian cari aja gambarnya dimana misalkan disini payus buat di folder payus sudah pindahkan dan payus sudah beri nama di sekat sang timur kelas 6 mengenal laboratorium disini oke kalian carinya di download mungkin cari gambarnya aja ya kalian lalu pertama payus klik kemudian kalau seperti ini klik selesai yang di sudut kanan bawah klik selesai nah kami ingin mendengarkan kami ingin ada pertanyaan kalau ada pertanyaan seperti ini pilih jangan sekarang karena kita masih sedang membuat ya kita jangan sekarang klik nah kalau seperti ini kita kecilkan caranya sama seperti di komputer jadi kita tarik bagian titik luar ini lalu kita pindahkan disini oke klik kalau ada begini kita klik area luar ini area luar ini yang payus beri tunjuk dan kita ulangi lagi deh kalau kita sudah memilih file-nya biasanya itu langsung di folder terakhir lanjut tab kedua pilih selesai disini oke disini kita harus disini oke klik area luar lagi kita ulangi lagi klik picture-nya dan masukkan gambarnya ini kemudian pilih selesai atau kalau bahasa inggrisnya done kemudian kita kecilkan cara kecilkan ini gimana kalau ada gambar ini kita kecilkan aja area ini tekan aja pak jari aku besar pak ya dicoba aja terus ya klik area luar lagi oke mungkin pak yus akan percepat mungkin ya kalian dikali ikuti aja kalau sudah selesai kita buat slide ke-2 yaitu kita klik ini sudut kanan paling atasnya ada titik ini ya atau kalian bisa klik ini oke klik misalkan klik ini aja deh klik ini klik nah ini akan slide ke-2 kalau ini kita klik aja kemudian kita disini hapus ya di klik kemudian hapus yang bagian kedua ini judulnya jangan tapi yang bagian text ini kita klik hapus oke kalau sudah di judul ini kita klik-klik untuk menambahkan judul nah judulnya disini laboratorium komputer oke kalau sudah klik-klik area luar bagian ini nah kita masukkan gambar seperti yang ada di buka halaman 4 yaitu perlengkapan di ruang laboratorium komputer jadi kita klik kita drag ini kita cari kemudian yang disini ada huruf A nah huruf A ini ini adalah textbook ya textbook kita klik nah lalu kita ketik perlengkapan di ruang kalian ikuti aja yang ada di buku halaman 4 aluminium sudah oke non drag kita klik disini nah misalkan ketika lagi di drag tiba-tiba pak gambar aku terbalik gimana pak nah kamu balik aja lagi caranya ketika di beresarkan ini bagian bawah kita balik nah begini ya sudah kita tarik pindahkan bagian bawah oke ini sudah selesai kalian tinggal atau back aja lagi tinggal ikuti introduksinya dan kita masukkan gambar perangkat-perangkat komputer kita klik disini picture disini cpu kita pilih bagian atas dan kalau sudah kita pilih selesai disini kita kecilkan oke dan kita ulangi lagi klik picture klik keyboard kemudian pilih done atau selesai terkecilkan disini oke klik area area luar lalu klik lagi picture kemudian monitor done kita selesai kita kecilkan tarik bagian ini nah ketik area luar pilih lagi picture komos kalau sudah pilih selesai kita kecilkan oke kita ulangi lagi jadi ini kalau ada seperti ini kita ingin memasukkan gambar lagi klik bagian ini klik ya kalau misalkan pak kok tiba berubah kamu klik yang bagian bawah ini ya kalau sudah kita lanjut lagi berintar klik selesai tuh kita kecilkan pindahkan ke bagian bawah oke kita ulangi lagi klik area luar kertas scanner klik selesai nah kalau seperti ini gimana kita pindahkan aja ke sini misalkan gak bisa ya berarti ini kita salah berarti kita harus menghapusnya di klik jadi pak ini salah tempat nih pak klik klik sekali kalian pilih disini hapus kita pindahkan ke bagian 2 picture scanner selesai oke kita kecilkan lagi oke kemudian kita ulangi lagi terakhir ya klik area luar slide picture speaker pilih selesai kecilkan nah ini dia kalau gambar sudah kalian masukkan kita tambahkan textnya klik area luar slide kita sebenarnya bisa zoom perbesar perkecil kita akan masukkan disini bagian cpu caranya kita klik disini textbox kemudian ini bagian ini kita pindahkan ke bagian bawah kita bisa pindahkan kita klik kita taruh disini kita kecilkan kita klik klik dua kali ya untuk memasukkan text lalu disini cpu oke lalu kita pindahkan kita pindahkan disini oke kalau sudah kita klik sekali disini ada duplicate ada duplicate kita duplicate aja biar kita gak terlalu ribet untuk masukkan textnya lagi jadi kalau yang cpu ini kita klik text cpu kita pilih duplicate nah dari duplicate ini kita pindahkan ke bagian bawah ini drag aja jangan dilepas ya disini kita klik dua kali kita ganti keyboard oke klik kita klik lagi klik duplicate kita kita tekan tarik kesini klik dua kali monitor kita 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 tekan tarik kesini oke nah nah sudah selesai kalau sudah selesai seperti ini desainnya gimana pacaranya pak untuk desain sepertinya agak ini ya karena kita lihat disini nah caranya itu desain bisa berarti jadi caranya adalah caranya untuk membuat desainnya biar tidak warnanya pola putih klik yang ada option ini option ini kita klik lalu kita disini bagian beranda ini kita klik ini klik pilih design pilih design disini klik kemudian tema kita klik ini temanya gak tersedia ya berarti kita format latar belakang aja menu latar belakang pakai warna berarti ya ini pilih format latar belakang di klik optionnya lalu kita pilih warna kalau sudah kita klik area luar aja lagi ya atau option sudah selesai nah ini kita ulangi lagi jadi pilih ini perlu seopsi pilih lainnya kita disini pilih design design ya kemudian format atur belakang klik kita pilih disini warnanya tadi warna hijau eh kuning ini warna hijau oke kalau sudah pilih option ini oke sudah selesai lalu kita simpan cara menyimpannya adalah klik ini option ini cara menyimpan ya klik option kemudian disini ada simpan sebagai kita bisa tarik ke atas ada simpan sebagai disini kita pilih simpan sebagai nah kalau disini kita pilih perangkat ini ya disini pilih perangkat ini kemudian kita simpan dimana misalkan kita pilih di penyimpanan kita mau simpan dimana misalkan tadi yang sudah payus buatkan foldernya ya di kesan jemur kelas 6 mengenal laboratorium disini sudah kita disini kita klik namanya nih nama yang bagian bawah ini ada tulisan presentasi kita hapus lalu kita klik disini mengenal laboratorium spasi nama spasi kelas oke diketik di bagian bawah ini diketik di bagian bawah ini kalau sudah klik simpan simpan ini simpan nah sudah selesai di bagian atas ini kalian sudah bisa tersimpan lalu tinggal kalian kirim ke agenda sekolah caranya seperti apa caranya sama seperti mengirim tugas berupa gambar atau video tapi ini yang kalian kirim adalah berupa powerpoint oke kalau masih ada yang bingung atau gimana kalian ikuti aja tinggal lihat video-video sebelumnya atau kalian kembali back-back keberapa gitu oke sekian jangan lupa kirim ke agenda sekolah jangan sampai tidak mengerjakan ya Pais tunggu terima kasih selamat mengerjakan